Selain itu pemirsa, sebanyak 215 kepala desa dari 224 desa di Purbalingga menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan atau SK diserahkan oleh Bupati Purbalingga di Pendopo di Pokusumo Purbalingga. Bertempat di Pendopo di Pokusumo Purbalingga, Bupati Purbalingga di Hayuning Pratiwi melakukan pengukuhan dan penyerahan SK perpanjangan masa jabatan kepada 215 kepala desa di Kabupaten Purbalingga yang menerima SK perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan perpanjangan masa jabatan KADES ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 3 tahun 2024 yang merupakan hasil perubahan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. KADES yang sebelumnya memiliki masa jabatan 6 tahun mendapatkan perpanjangan menjadi 8 tahun. Ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat dan harus direspon dengan baik, yaitu dengan menggunakan waktu perpanjangan masa jabatan ini sebaik-baiknya untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan kepada para KADES untuk mensinkronkan program dalam APBDES Program Prioritas Nasional dan dengan prioritas pemerintah kabupaten. Program prioritas saat ini yaitu memujudkan Indonesia Mas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, yaitu dengan meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Tentunya perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat ini perlu direspon dengan baik. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja dengan bagaimana Panjenderaan Rekarangan Kepala Desa ini menggunakan waktu 2 tahun ini dengan sebaik-baiknya. melakukan peningkatan kinerja, melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu diharapkan para KADES dapat memikirkan permasalahan stunting, putus sekolah, pemberdayaan ekonomi juga dikawal dalam APBDES 2025. Demikian masalah kemiskinan, target kemiskinan ekstrim di tingkat nasional 2024 harus 0 persen untuk SKUP Kabupaten saat ini masih 1,25 persen. Dari Berbalingga, Samyono, Banyumas, TV melaporkan.